Eng Jiao Wong jelit 13. Si anak muda itu nampaknya jengah. Ya, inilah T.E. Chu tak pikir, ia akui. Dan bagaimana sekarang? Tanda petik. Oh T.E. Chu itu pandang semua kawannya. Sekarang, tak peduli bagaimana, kita mesti pergi ke hotel untuk hadapi mereka kata ia dengan bersemangat. Kawanan itu lantas jadi bernapsu semuanya, mereka mengepal tangan. Justeru itu Oh T.E. Chu idapkan tangannya, kemudian ia tanya siapa di luar. Tanda petik. Aku. Aku terlambat, sahut suara di luar. Apakah C.E. Chu sudah berhasil? Tanda petik. Pintu disingkap dan seorang bertindak masuk. Eng Jiao Wong dan sutainya segera kenali si Hao Otsu cuma Li Yong Jiang yang kecebur di celupan hijau di bengkel tenun di Ang Topo. Dia rupanya baharu dapat susul kawannya ini. Ketika dia kabur dari Ang Topo, Li Yong Jiang kembali pada Hang Lun untuk tuturkan kegagalan mereka. Bukan kepala gusarnya ketua bagian barat dari Hang Wee Pang ini. Itu waktu dia sedang sakit, napasnya sesak bekas hajarannya Eng Jiao Wong, dia sedang berlenggak dan rubuh di atas pembaringannya. Li Yong Jiang malu sendirinya, begitu juga Soan Ho T.C. Lee Usom dan Hon S.C. C.C. Yang pulang dengan membawa luka. Repot mereka untuk angkat bangun tubuhnya ketua itu, untuk disadarkan. Selang sekian lama, Tu Ye Hun So Si orang tua pengejar roh ingat akan dirinya. Hang Tu Chu, sabar, Li Yong Jiang menghibur. Sekarang perlu Tu Curawat diri dahulu. Aku malu, kata Hang Lun Hoai Yang Pei dan Si Gak Pei telah perhina kita rombongan si Low Cap Jialo Chong Tu. Tidak ada satu di antara kita yang dapat cuci itu, untuk melampiaskan penasaran. Dari itu mana aku ada punya muka untuk menemui Li Yong Tau Pang Chu. Pikirku baik sekarang kita pulangkan Piau Pou kita untuk minta Pang Chu tugaskan lain orang mengepalai Cap Jialo Chong Tu ini. Kita mesti jaga agar Hang Bue Pang tak mendapat malu. Wajahnya Mali Yong Jiang berubah, dari jengah dia jadi gusar. Hang Tu Chu dia berseru, kita ada pemimpin dari Hang Bue Pang, terhadap musuh kita, kita mesti bikin. Perlawanan matian, dari hal kalah atau menang itu ada urusan lain. Sukar kita memastikan itu. Karena sesuatu orang ada punya kepandainya masing-masing, yang ada batasnya. Tidak ada aturan perkumpulan kita yang menentukan, menang atau kalah kita mesti kembalikan Piau Pou. Hang Tu Chu jikalau kau malu untuk taruh kaki lebih lama di antara kita, terserah padamu, kami tak dapat mencegahnya. Tapi Mali Yong Jiang ada lain, aku bukan bangsa tak tahu malu, yang puas menerima penghinaan, aku nanti keluarkan antro tenagaku akan layani yang jauh wong dan ikau tua dari si Gak Pei. Apabila mereka belum keluar daida arho olam, aku nanti susul mereka untuk pertempuran yang memutuskan. Asal jiwaku masih belum putus, aku akan berdaya terus. Nah, Hang Tu Chu, sampai ketemu pula. Tanpa tunggu jawaban, Mali Yong Jiang putar tubuhnya dan berlalu. Hang Lun terngangah melihat sikapnya kawan itu. Dalam rombongannya ini, Hang Lun bukan hanya lebih tua usianya, ia pun ada anggota lama dan lebih tinggi juga kedudukannya. Dari itu, ia mendongkol bukan main atas sikapnya si Hao Oto Chu itu. Tapi ia sedang sakit, ia tidak bisa berbuat lain daripada antap orang pergi. Syukur di situ ada Liu Som dan Cheong In, yang coba sabarkan dan hiburkan padanya. Mali Yong Jiang telah tinggalkan Liang Seng San memangnya ia tidak puas terhadap Hang Lun, sekarang ada ketikannya untuk ia tinggal pergi pada ketua itu. Dia anggap batinnya Tu Ye Hun So tidak bersih, dia sangka Tsu Chu itu main gila dengan Liu Cip Nio, tapi karena orang ada berkedudukan lebih tinggi dan bugainya lihai, dia diam saja. Hang Lun gagal di Sin Li Hang, dia panggil kumpul bala bantuan, sebagai kemestian Li Yong Jiang Taati. Panggilan itu, di luar sangkaan mereka, di Ang Tau Po pun mereka gagal. Ia pun tidak sangka, dalam mendongkolnya Hang Lun keluarkan kata yang menyakiti hati itu. Seberlalunya dari depan Hang Lun, dia kembali ke perahunya sendiri. Kebetulan sekali rombongannya habis menjual garam gelap, yang mereka namakan Si Si Chu atau Anak Pasir, kemudian ia mengundang Liu Som dan Chong Nguyen. Mereka bersihkan diri, dan Chong Nguyen pun diobati. Justru itu mereka menerima kabar bahwa dari Chong Tu, pusat umum di Hun Cui Kuan, Gan Tong San, ada dikirim dua rombongan petugas ke HOO LEM Selatan, untuk melakukan penyelidikan suatu urusan penting. Inilah kebetulan, pikir Li Yong Jiang. Bila ada ketikanya, aku nanti tempelkan koyoh pada Hang Lun si tua bangka. Walau dia tidak kerubuh, asal dia kurang kepercayaan, sudah lumayan. Nyata Tsu Chu ini benci sangat pada Tsu Ye Hun So. Di hari itu juga, sampailah rombongan petugas yang kedua, yang mampir di pusat si HOO Chong Toh, anggotanya ada dari GW Asem Tong dari pusat umum, antaranya selain Gua Tsu Chu pun ada paman gurunya, Gui Chinpang. Kalau Ong Tsu Chu ada ketua kehakiman, adalah Gui Tsu Chu ketua urusan Piao Piao, tanda bukti keanggotaan. Melihat mereka ini, Li Yong Jiang tahu bahwa mesti ada anggota yang melanggar aturan, yang kesalahannya tak berampun diam-diam ia terperanjat. Walaupun ia tahu bahwa ia tidak mempunyai dosa, namun ia khawatir ada salah satu orangnya yang main gila, jikalau itu benar, ia sedikitnya mesti kerembet. Li Yong Jiang telah ketemui berbagai ketua itu, untuk haturkan hormat kepada mereka, kemudian ketika datang saatnya Gui Chinpang berada seorang diri di dalam perahunya, diam-diam ia tanya paman gurunya, untuk urusan apa mereka itu keluar bersama. Ada satu anggota kita yang sudah lakukan pelanggaran hebat, yang buron ke Kang Lam, paman guru itu terangkan. Pendakwa ada seorang anggota kita juga, untuk mana dia bisa ajukan bukti. Yang paling menyebalkan, anggota itu sudah lancang pakai namanya Hiocu, untuk dirikan rombongan sendiri dan membuat piaw-piaw palsu dengan apa ia terima murid, untuk memperdayakan uangnya murid itu. Pendakwa atau penuduhnya ini adalah musuh besarnya, sebab ia telah bunuh istri dan anaknya pendakwa itu. Musuh ini dengan matian berani masuk ke dalam W.E. Semtong untuk menghadap Li Yong Tau Hiocu, guna ajukan pengaduan atau dakwaannya. Musuhnya sudah pikir, hampir tak ada harapan, yang ia akan bisa keluar pula dari Cap Ji Lian Ho An O. Dia telah nyatakan pada Hiocu, dari tujuru pada kuaannya, asal ada satu fitnahan, dia bersedia akan tubuhnya di cincang wancur. Tapi dia pun hunjuk, dia sudah pesan ibunya yang telah berusia 80 tahun, ibu yang sudah janji, asal dalam tempo tiga bulan, ibu ini tak dengar kabar hal kebinasaannya, itu, dia minta si ibu menghadap pada contok dari Liang Kang, guna beber semua rahasianya Hang Bue E Pang, untuk minta pasukan tentera negeri pergi basmi perkumpulan rahasia ini, katanya dia bersedia akan terbinasa bersama kumpulannya itu. Hiocu Gusar bukan main apabila ia telah dengar pengaduan itu, di satu pihak dia perintah tahan pendakwa ini, di lain pihak dia segera perintah mencari Ang Gauta yang didakwa itu sambil menyelidiki segala perbuatannya. Hasilnya penyelidikan membuktikan, benar tertuduh bersalah besar dan mesti dapat bagian hukuman mati. Hanya entah bagaimana jalannya, rahasia bocor, terdakwa. Itu ketahui penyelidikannya Hiocu, dia lantas mendahului buron. Tentu saja buronnya itu membuat Hiocu menjadi semakin gusar, hingga Hiocu ambil tindakannya yang terakhir, ialah dia telah menghimpunkan satu rapat besar istimewa, sampah pun semua Hiocu yang telah undurkan diri dalam huk siutong, ruang kebahagiaan, turut hadir juga. Setelah pasang Hiocu bersembahyang, Leong Tau Hiocu lantas umumkan dosanya Ang Gauta yang murtad itu, kemudian dia angkat sumpah, jikalau Ang Gauta itu tak terhukum menurut aturan perkumpulan, dia hendak bubarkan Hang Wee Pang. Dia pun sumpah, apabila tak jalankan aturan dan sumpah ini, dia bersedia akan dikutuk Tian. Karena ini, semua orang, sahabatnya Ang Gauta yang berdosa itu, tidak berani buka mulut untuk melindungi atau mohonkan keringanan. Demikianlah kami bertujuh telah ditugaskan untuk cari dan tangkap Ang Gauta berdosa itu dengan diberikan hak, di mana saja bila kami dapat tangkap dia itu, di situ juga mesti diadakan pemeriksaan dan umumkan kedosaannya, setelah itu segera jalankan hukumannya tanpa ampun lagi. Hukumannya adalah hukuman memecah tubuh, lalu sesuatu dari kami mesti bawa sepotong dari tubuhnya, yang harus dipakaikan obat, supaya tidak jadi rusak. Tubuh itu mesti diperlihatkan sebagai bukti pada Hyocu, sesudah mana, semua tubuh akan disembahyangi dan dibakar menjadi abu. Gui Chinpang berikan keterangan jelas pada keponakan murid itu, akan tetapi dia tidak mau sebutkan si dan namanya Ang Gauta yang berdosa itu. Maliongji yang tidak berani menanyakan lebih jauh, karena ia insyaf, dalam perkara besar itu kalau, ia turut dicurigai, ia sendiri bisa dapat susah. Bila kiranya Ang Gauta itu akan dapat dibekuk, ia tanya. Jikalau dia buron ke pedalaman, apakah itu tidak akan menerbitkan kesulitan? Tanda petik. Gui Chinpang tertawa dingin. Sekarang ini dia jangan harap bisa buron pula katanya dengan pasti. Tadinya dia sedang diselidiki, maka dia bisa angkat kaki, sekarang kedosaannya sudah terbukti, maka dia dicari dengan sungguh. Titah disampaikan kecuali dengan jalan atau perantaraan burung darah juga dengan perahu cepat, titah itu disampaikan ke 74 di 5 Provinsi Utara, kepada cabang besar dan kecil. Semua Ang Gauta Hang Buwee Pang, dalam tempo 100 hari dilarang meninggalkan pusatnya masing-masing, malah dilarang juga melangkah keluar sedikitpun dari Banli Tiang Xia. Paling belakang ini, pusat umum juga telah mengirim berita cepat Tia Chuan Pei dengan mana dititahkan, untuk sejumlah Ang Gauta Hang Buwee Pang pergi berkumpul di Kang Lem, siapa membandal, dia diancam hukuman mati. Maka dalam Sabtu bulan ini, berbagai tempat penting di daerah tembok besar sudah terjaga kuat, hingga tak gampang lagi akan si Ang Gauta yang berdosa itu bisa loloskan diri. Setelah memberikan keterangannya itu, Gui Chinpang balik menanya keadaan dalam si Yong Kep Jietu, pusat bagian barat, atas manama Liyong Jiang berikan laporannya dengan diantaranya dia beber lelakonnya Hang Lun serta Lito Wihuliok Cip Niu. Eng Jiao Wong itu, tua bangka dari Hoa Yang Pei, memang he-hei, kata Gui Chinpang. Liyong Tau Hiocu pun sudah ambil putusan akan lakukan pertempuran yang memutuskan. Maka ditah pesan telah disampaikan kepada semua anggota, siapa saja bisa mencemarkan namanya tua bangka Ong Tuluong itu, dia akan diberikan hadiah besar, dan siapa yang tidak sanggup melawan, dia mesti bisa pancing si tua bangka datang ke Cap Jialian Hoan O, untuk Hiocu sendiri yang tempur padanya. Siapa tidak sanggup melawan, dia mesti mundur teratur. Mengenai Liyong Cip Niu, dia memang ada memalui. Dan mengenai Hang Lun si tua bangka, baik kau sabar, dia sekarang ada orang andalan pusat umum, kita belum dapat berbuat sesuatu apa terhadapnya, tunggu saja sampai datang saat yang baik nanti. Sebenarnya T.E. Chu datang kemari dengan pengharapan Susiok membantu padaku, kata Maliyong Jiang. Adalah harapanku, selagi Eng Jiao Wong belum keluar dari hoolam ini, Susiok nanti melayani dia, untuk sinarkan pula muka terangku, agar tua bangka si Hang itu tidak pandang rendah pula kepadaku, maka sayang sekali, Susiok Ju terus sedang menjalankan tugas berat. Tentu saja T.E. Chu tidak berani minta suatu apa kepada Susiok. Malu T.E. Chu akan taruh kaki lebih lama di si H.O.O. ini. Kau sabarlah, Chin Pang bilang. Sebenarnya aku pun ingin menemui ketua dari Hoa Yang Pei itu. Jikalau nanti sudah selesai tugasku, kau kirim orangmu kepadaku, kau jelaskan di mana adanya Eng Jiao Wong, nanti kita cari dia untuk turun tangan. Liyong Jiang Girang, ia mengucap terima kasih. Ia segera mengundurkan diri A.K.A. pencar orangnya keempat penjuru, akan cari tahu di mana beradanya Eng Jiao Wong. Dan ketua Hoa Yang Pei itu telah dapat diketemukan di jalanan Kei San Kau, terus dia dikuntit sampai di Kian H.O. O. Tian, sampai di Hotel Hau Ki Tiam. Si penguntit Girang, karena di dalam rumah penginapan itu dia ada punya kawan sesama anggota Hang Buye Pang, yang menyamar jadi jongos. Sejak Tiam Lem It So Buye yang bangunkan pula Hang Buye Pang, dengan mengadakan W.E. Sem Tong atau tiga gedung dalam, dia telah tambah segala kekurangan, dia memperluas sepak terjangnya, demikian kalau dulu dia cuma main di air, sekarang juga di darat, dengan pentang sayap sampai di rumah penginapan. Sung Jai adalah jongos yang menjadi anggota Hang Buye Pang itu, dia lalu dipesan, akan pasang metel terhadap Eng Jiao Wong dan rombongannya, si penguntit sendiri segera pulang untuk memberi laporan kepada Maliong Jiang. Ketua ini Girang berbareng Mas Gul. Girang karena ia ketahui di mana adanya musuh, Mas Gul sebab ia tak dapat turun tangan sendiri, paman gurunya sedang repot. Di waktu maghrib itu, selagi ia dalam keibukan, ia lihat pamannya pulang dengan air muka terang, tidak tempo lagi ia berikan kisikannya perihal laporannya matematanya. Barangkali malam ini kita bisa turun tangan, berkata Chinpang kemudian, sesudah ia berdiam sekian lamanya. Pertemuan ini dilakukan di atas perahunya Chinpang, siapa teruap berbangkit seraya berkata pula mari kita ketemui yang lain untuk berdamai, barangkali mereka dapat setujui kita dan suka bekerja sama. Paman ini ajak keponakarnya itu pergi ke perahu besar di mana ada tiga cucu kepada siapa, menuruti aturan, Li Yong Jiang memberi hormat. Setelah pamannya duduk, ia berdiri di pinggiran. Oh Loosu, kata Gui Chinpang, kedatangan kita ke Kanglem ini ada kebetulan sekali. Di luar dugaan, di sini pihak kita sudah kebenterok dengan Hoa Yangpei. Ie Bun Chu Chu Tai dan Song Loosu sudah culik muridnya Eng Jiao Wong untuk dibawa ke pusat kita. Karena ini, semua orang kita di sini telah mesti turun tangan. Bukankah Hyo Chu pun telah keluarkan titah akan lawan musuh atau, kalau tidak bisa, pancing musuh datang ke pusat kita. Dalam hal ini, si Ga Pei ada tersangkut paut, karena mana, kita jadi tambah satu musuh tangguh, Tai Chin Hei dan Song Cheng sangat cerdik, aku tidak mengerti kenapa dia menambah permusuhan. Orang yang dipanggil Loosu itu kerutkan dahi, ia lirik Li Yong Jiang. Semasa baharu sampai di P batasan Hoa Lam Anhui, aku telah dengar hal itu, sahutia kemudian. Sekarang ini urusan kita masih belum selesai, kita tidak mempunyai kelebihan tempo untuk urus juga itu. Tapi Gui Loosu, apa yang sudah terjadi di antara Hoa Yang Pei dengan orang kita dari bahagian barat ini? Tanda petik. Gui Chin Pang tuturkan bentrokan yang sudah terjadi sebegitu jauh. Jikalau tugasku di barat ini, tak bisa aku antapkan Liu Chit Neo dengan sepak terjangnya itu, nyatakan Ung Chuchu kemudian. Sekarang Chit Neo sudah kabur, tapi kita seperti telah pinjam tenaganya pihak Hoa Yang Pei. Sebenarnya aku kurang setuju. Hang Lun ada terpercaya, ia pun cukup tangguh, sayang dia biarkan saja Chit Neo beraksi. Asal dia mau, dia sebenarnya dapat mencegahnya. Kalau nanti aku sudah pulang ke Cap Jialian Hoan O, aku akan bertindak untuk beri peringatan pada Hang Lun, supaya dia rem sedikit gerak-geriknya terlebih jauh. Loosu benar, Chin Pang kata pada rekannya itu. Liyong Tau Pang Cu telah adakan aturan keras, untuk kita jaga kehormatan, agar musuh tak dapat celah kita. Aku tidak sangka, masih saja ada anggauta kita yang main gila. Mengenai Eng Chia Wong, aku anggap sedikitnya dia mesti dikasih rasa. Menurut Liyong Jiang, sekarang dia masih belum berlalu dari daerah ini, aku pikir untuk tidak kasih lewat ketika yang baik ini. Tentang halnya Liyok Chit Neo dan Hang Lun, biar kita serahkan mereka pada undang-undang kita. Bagaimana Oloosu pikir apabila kita mencoba bikin agar Hoa Yang Pei tidak pandang hina lebih jauh pada pihak kita? Tanda petik. Sebenarnya aku pun ingin menemui Eng Chia Wong, kata orang Shio ini, sesudah dia berdiam sekian lama. Tapi urusan kita masih belum selesai, orang kita juga tidak cukup, mana kita punyakan kelebihan tempo untuk layani dia? Tanda petik. Aku rasa tenaga kita cukup juga, Chin Pang bilang. Turut penyelidikan, pihak Si Gak Pei belum menyertai pihak Hoa Yang Pei ini, itu artinya kita kurangan satu lawan yang tangguh. Sekarang Eng Chia Wong singgah di penginapan Hau Ki Tiam di Kian Ha Ootian, yang tak terpisah jauh dari sini, di sana ada satu orang kita, apabila kita bisa turun tangan, kita jadi mendapat keringanan banyak. Aku pikir, apabila tugas kita selesai sebelum jam 2, kita bisa terus berangkat ke hotel itu, kita bisa kerja di sana kira jam 3. Bagaimana tu cuh pikir? Tanda petik. Orang Si Owe itu bukannya tak sudi mengangkat namanya di bagian barat ini, tetapi dia sangsi. Dia tahu benar Eng Chia Wong sangat kesohor untuk kepandainya secaplak Loh Sin Chiang, tidak mudah untuk dilayaninya. Akan tetapi sekarang Chin Pang desak ia, ia malu untuk menolak terus-menerus, dia tak ingin sahabat ini memandang rendah padanya. Selagi ia belum sempat jawab Chin Pang, To Chu Nio Hong, yang berada di antaranya, campur bicara. Owe Lo Osu, katarkan ini, jikalau Eng Chia Wong ada di Kian Ha Ootian, ini ada saatnya yang baik untuk kita. Turun tangan. Bukankah di dalam dapur api itu ada orang kita? Bukankah Lo Osu sendiri ada bekal obat tidur dari Kok Hyo Chu dari Cheng Lontong? Inilah satu keringanan. Kenapa kita tidak mau gunakan obat itu untuk rubuhkan Eng Chia Wong? Jikalau kita pakai obatnya, Kok Hyo Chu tidak akan tegur kita. Di sini pun ada mengenai urusan kaum kita. Heng Tong Chu Chu Ong Kian lantas saja tertawa. Jikalau kau tidak timbulkan, sahabatku, hampir aku lewatkan ketika yang baik ini berkata ia. Memang obat ini diperuntukkan kaum Hoai Yang Pei. Beruntung adalah si Nia Kou tua dari si Gak Pei, dia bisa lolos lalu ia tambahkan pada Mali Yong Ji yang sebentar sebelum jam 3. Bila kita sudah selesaikan tugas kita, bukannya tidak cukup, malah kita kelebihan orang untuk dipakai. Sebenarnya beruntung bagimu. Kalau orang yang kami cari tidak berada di dalam daerahmu, datang saja ke sini pun kami tak sudi. Karena kami kekurangan orang, sebentar kau harus membantunya. Ini ada urusan penting sekali, yang tak dapat dicampuri sembarang orang. Aku harap, pada kurang lebih jam 3, tugas kami akan sudah selesai, lantas kita bekerja di Kian Ha Ootian. Orangmu itu, si orang Shisong, mesti cerdik dan pandai bekerja. Jangan khawatir, Oh Lo Osu, jawab Leong Jiang. Orangku itu tak punya kepandaian akan tetapi dia pandai bicara dan cerdik. Baiklah, Oh Ken Manggut terus ia merogosakunya akan keluarkan satu lopapayanmu, yang tingginya hanya satu dim lebih, sebesar jari tangan, sambil menyerahkahnya pada si Ha Ootu Chu, dia berkata, Simpan ini baik, inilah obat pemberiannya Kok Hyo Chu dari Lwe E Sem Toh. Untuk kesempurnaannya tugas kita, kita mengandal pada obat ini. Kau tahu 10 aturan suci dari perkumpulan. Kita. Siapa juga bisa masuk menjadi anggauta, asal ada orang perantaraannya, tetapi dipantang keras kita memasukkan bangsa kemaru paras elok. Dan ada dilarang keras untuk kita sembarang gunai obat pulas semacam ini. Kok Hyo Chu sendiri dapatkan obat ini dari tangannya seorang Kang Oumurtad, sudah lama dia simpan saja, belum pernah dia pakai, tetapi sekarang perkara ada besar sekali, sampai Liong Tau Pang Chu bersumpah akan singkirkan orang yang tersangkut, dan Kok Hyo Chu sendiri khawatirkan orang kembali lolos, terpaksa dia gunai obatnya ini. Dia pun memberikan sangat sedikit kepada aku, yang dipesan untuk menyimpannya dengan baik, malah aku dipesan juga, bila masih bisa dengan jalan lain, tak boleh aku gunai ini. Tapi sekarang biarlah kita pakai. Pesanlah orangmu, yang air dia mencampuri ini di dalam arak, sayur, mie atau nasi, karena orang Kang Oumurtad tak dapat dia bui, dia mesti campur di dalam air teh. Orangmu itu sudah berjasa asal dia dapat rubuhkan musuh kita itu, setelah itu dia boleh berlepas tangan, karena kita akan pergi ke hotelnya untuk rampungkan pekerjaan selanjutnya. Umpama kita terlambat, atau dia bekerja lebih cepat, dia mesti segera mengasih kabar pada kita. Di waktu malam, pasti aku akan kirim perahu untuk menantikan dia. Nah, pergi kau gunai perahu cepat buat berikan titahmu, setelah itu, kau lekas kembali padaku. Li Yong Ji yang sambuti obat, dia terima pesan itu, lantas dia undurkan diri. Dengan perahu cepat ia kembali ke Kian Hao Otian. Ia tidak berani datang sendiri ke hotel, ia utus orang untuk memanggil Song Ji Yee, kepada siapa obat mana diberikan Sam Lil menerangkan care pakainya, seraya anggota ini dipesan Wanti mesti bekerja hati-hati. Song Ji Yee terima obat itu, ia berikan janjinya. Setelah mana, mali Yong Ji yang lantas kembali ke pusatnya, pada rombongan Hia Ong Ken. Ia sampai di waktu mahgrib, selagi orang baharu habis bersantap. Lekas kau siapkan dua buah perahu cepat, Heng Tong Cucu kasih perintah. Kau sediakan Hio, Lilin dan Ciak Tai lengkap. Dua perahu ku sendiri, seberangkatnya kami, mesti menantikan di dekat pelabuhan Kian Hao Otian. Pesan supaya jangan pasang Hio Tin, agar orang tak mengenali perahu kaum kita. Kau mesti pilih anak buah yang pandai, kita hendak bekerja malam, kita tak boleh gagal. Liong Yang berikan janjinya tanpa ia berani tanya perahu hendak dipakai pergi kemana. Dia pun perintah dua perahunya ketua itu mesti pergi ke arah yang dipesan. Ketika sudah berangkat, rombongannya Ong Ken terdiri dari enam orang. Sebenarnya dia berombongan bertujuh, akan tetapi dua kawannya belum sampai. Di antara perbekalan Lilin dan lain, Nio Tucu pun bawa satu bungkusan yang nampaknya berat. Bungkusan itu sangat menarik perhatiannya Liong Jiang, tetapi siapa dam saja. Ia merasa seram sendirinya melihat wajah orang yang muram semua. Dengan membungkam dia jalan di sisi paman gurunya. Kapan perahu sampai di tikungan yang bercabang, anak perahu tanya, mereka harus menuju kemana? Ke kaki hok busan, berlewabuh di Citseng Tong ada jawaban atau titahnya Ong Ken, si ketua pengadilan. Dengan gesit, anak buah perahu gayu kendaraannya ke arah barat selatan. Malam itu hujan rincik, langit ada gelap, bintang tak bercahaya. Di situ pun tidak ada perahu lainnya, tidak ada sekalipun yang sedang berlabuh. Tetapi anak buah perahu. Rombongan ini pandai sekali, suara gayuan mereka adalah semenggah suara yang memecah kesunyian sang malam gelap petang itu. Si hao otocuma liong jiang memasang metu ke arah depan tetapi ia tak lihat apa juga. Adalah setelah mendekati Citseng Tong, segera ia ingat bahwa pernah dahulu dia mendatangi tempat itu, suatu dusun mencil dan kecil, penduduknya, selain belasan layan, adalah kuliparit dari gunung hok busan. Di situ ada enam atau tujuh rumah hina serta satu sarang judi yang laku sekali, karena tengkulak ikan dan kuliparit, pemimpinnya juga, yang tak tahu bagaimana harus gunai uangnya, suka lewatkan tempo dengan pelesiran adu peruntungan, hingga di situ pun ada hidup golongan buaya darat, yang tuntut penghidupan secara mengacau, hingga sering terjadi kegaduhan di rumah judi itu. Dengan merasa terkejut, liong jiang duga, tentulah anggota murtad dari Hang Bwe Pang yang hendak ditawan itu, sedang sembunyikan diri di dusun mencil ini. Segera uang cucu perintah perahu dihentikan di tepi lagi sepanahan dari Citseng Tong tempat yang sangat sunyi, di situ perahu mesti menantikan, di antara hujan rintik mereka mendarat dan berjalan di jalanan yang sukar. Mereka gendol semua bekalan uang kan berjalan di muka. Hawa pun dingin sekali. Jalan jauhnya setengah li, mereka sampai di sebuah kuil tua yang tidak terlihat dari jauh, sesudah dekat, baharulah tertampak tegas. Di situ segera muncul satu orang. Dari dalam rombongan lantas muncul dua orang, ialah dua dari Gak Yang Sem Niaw atau tiga burung dari Gak Yang, mereka adalah Tong Hao Oco dan Liok Hang. C.T.U. Mereka hampirkan orang dari kuil itu, untuk memberi tanda rahasia. Nyata orang kuil itu adalah Chau Anin Yan Chulau Chong, termuda dari Gak Yang Sem Niaw, yang bertugas secara rahasia di Cipseng Tong. Kau telah kembali, lauwe loo sem, apa kabar? Tanya uang kan setelah ia pun menghampirkan. Urusan berjalan lancar, sahut lau chong. S.C.E. Choa Chiao Soat Gau, si ular hijau, dan ibunya, terima baik usul kita dan mereka berjanji akan bekerja dengan sempurna. Mereka cuma minta kita siapkan banyak orang, yang mesti segera turun tangan apabila mereka sudah memberi tanda. Mereka cuma minta supaya mereka sendiri bebas dari marah bahaya. Mereka khawatir, kalau dia keburu sadar dari pengaruh arak, dia nanti mengganas. Kemudian lau chong mengundang masuk. Sekarang leong jiang bisa lihat, itu adalah kuil melaikat gunung, sebuah kuil yang tak terurus, sampah pun patungnya tak dapat dikenali, melainkan sebuah mejanya, yang masih utuh. Di pojok timur, tembok pun sudah gempur. Penerangan adalah sebatang lilin yang ditancap di atas meja, pelelehan lilinnya sudah bertumpuk. Itu pun menyatakan lau chong berdiam di situ sudah cukup lama. Gui Chinpang perintah leong jiang lantas atur lilin dan lain untuk bersembahyang, dan Ong Ken titahkan Liu Hongqiu keluarkan sin chie dari keisan chong su, pendiri kumpulan, di atas meja sembahyang itu, ia sendiri yang menaruhnya dengan hati-hati. Karena sin chie dibungkus kertas merah, liong jiang tidak tahu sin chie siapa adanya itu. Setelah meletaki sin chie, Ong Ken berbisik kepada Gui Chinpang, sesudah itu, ia kata pada liong jiang kau. Berdiam di sini jagai ruangan suci ini. Kau harus insaf, malam ini adalah malam yang Hongbue ee pang kita hendak jalankan aturan rumah tangganya, untuk menjaga nama baik kita. Kau sendiri harus hormati undang-undang kita, maka janganlah kau berani sembarangan berkisar dari sini. Lalu, tanpa tunggu jawaban, Ong Ken ajak rombongannya keluar dari kuil itu akan pergi ke chie seng tog. Liong jiang menjublek menunggui san sin bio, kuil malaikat gunung, yang penuh debu itu. Sejak ia memasuki Hangbue ee pang, cuma satu kali ia pernah saksikan upacara, ketika ia disumpah sebagai anggauta. Dan selama menjadi anggauta, ia tak tahu cowisuk apa yang mereka puja. Sekarang ada ketikanya buat ia mendapat tahu, asal dia mau bentek sin chie di atas meja abu itu. Tapi ia tidak berani berbuat demikian. Dia takut terhadap Heng Tong Tochue Ong Ken, ketua pengadilan itu, yang licin dan telengas. Dia tugaskan aku menjaga di sini, siapa tahu apabila dia pun pasang orang untuk intai aku? Demikian ia pikir. Karena ini, ia buang pikiran untuk lihat sin chie itu, ia siapkan goloknya dan menjaga dengan sungguh di sebelah dalam pintu, setindak pun ia tak berani berkisar. Kira satu jam telah berselang. Seng hujan masih terus turun rintik dan angin dingin menghembus ke dalam berulang, membuat api berkelak-kelik, saban hampir padam. Satu kali, ketika api jadi demikian kecil, Li Yong Ji yang lompat menghampirkan seraya ia ulur tangannya, maksudnya untuk alingi api itu, guna cegah jangan sampai padam. Tapi baharu ia ulur tangannya, atau satu bayangan melesat masuk dari luar, gerakannya gesit luar biasa, sekejap saja bayangan itu telah sampai di belakang Nguya. Ia, kaget dan curiga, segera ia loncat ke samping kiri, menyusul mana, sebelah tangannya dipakai menyerang. Bayangan itu segera berkelit ke kanan. Malo osu, aku ia perdengarkan suara. Siapa? Tanya Li Yong Ji yang, yang urungkan serangannya. Sambil berbuat demikian, ia pun awasi bayangan itu, hingga ia kenali Xiao Pio Liang Xiao Chun. Ia jadi tidak puas, di dalam hatinya ia kata kau keterlaluan, sahabat. Benar aku ada cucu cabang, tetapi dengan kau, kedudukanku ada berimbang, di sini aku ada sebagai ketua, kenapa kau begini tak memandang macu kepadaku? Karena mendongkol, ia terus kata sungguh kau lihai, Xiao Lo Osu. Tapi kau berada di tempat gelap, aku di tempat terang, maka kau pasti telah lihat jelas sekali, aku bukannya tak berani tak taati pesan dari Owe Lo Ocian Pue. Kenapa kau muncul secara demikian mendadak di belakangku? Bagaimana bila aku keliru menyerang kau, karena salah anggap kau sebagai lawan? Bagaimana kalau aku salah tangan dan kena luka kau? Pastilah walaupun aku ada punya seratus mulut, tak bisa aku bela diri. Tidakkah demikian, Lo Osu? Tanda petik. Xiao Chun merah, muka dan kupingnya karena teguran tajam itu. Memang ia ditugaskan Oung cari untuk tilik ma liong jiang tetapi ia sudah terburu nafsu. Tetapi lekas ia mencoba perbaiki diri. Jangan curiga aku ma Lo Osu, kata ia dengan sabar. Memang aku datang masuk secara sangat kesusu, hingga kau jadi sanksikan aku. Harap Lo Osu ketahui bahwa kita ada sesama orang Hang Bwee Pang, yang hidup atau mati mesti bersama, tak dapat kita saling mencurigai, biar bagaimana sedikit juga. Aku datang untuk bersiap sedia. Semua Lo Osu Hu sudah berhasil dengan usahanya, segera mereka akan kembali. Ma liong jiang kasih dengar suara di hidung, ia tidak menjawab. Xiao Chun insaf atas kekeliruannya. Ma Lo Osu, tahukah kau, siapa yang malam ini telah lakukan pelanggaran demikian besar hingga dia mesti dihukum mati? Tanya ia, dengan suara manis. Aku ada satu taubak kecil bahagian luar, mana aku berani lancang mencampur tahu urusan termasuk rahasia dari pusat umum. Liong jiang baliki, sikapnya acuh tak acuh. Sekarang si orang jahat sudah kena ditawan, tak usah lagi kita takut akan bocorkan rahasia, kata Xiao Chun sambil bersenyum. Jikalau aku sebutkan namanya dia itu, mungkin Ma Lo Osu pun ketahui dia. Anggauta yang lakukan pelanggaran hebat ini, yang menyebabkan dia terancam bahaya kematian, adalah siang tauniao kiang kian hou. Ah, Liong jiang berseru tanpa sengaja. Bagaimana siang tauniao kiang kian hou bisa lakukan semacam pelanggaran? Lo Osu hu ini semasa di Kang Lam sudah pernah lakukan usaha besar untuk kaum kita, ketika dia mengetuai kaum rimba hijau di permukaan air, namanya sangat kesohor, di bawah kendalinya sendiri dia ada punya 40 lebih perahu cepat yang memakai bendera burung terbang. Ketika dia baharu masuk dalam hang weepang, karena dia ada punya demikian banyak perahu, dia dianggap berjasa dan liong tau pang cu kita ada sangat harga padanya, hingga dia telah dihadiahkan sebuah tiacoan peistimewa. Dengan tunjukkan tanda rahasia itu, di mana saja dia sampai, kiang kian hou berhak menetahkan sesuatu anggauta setempat, hingga di dalam kaum kita, dia adalah salah seorang dengan kedudukan luar biasa. Memang, ketika aku mulai membuat anjuran di barat sini, aku dengar orang cerita, kiang kian hou ada melakukan suatu apa hingga liong tau pang cu tarik pulang tiacoan pe-nya itu, atas mana katanya dia mulai kendalikan dirinya sendiri, maka aneh, kenapa sekarang dia berdosa besar? Inilah aneh. Tidak ada yang aneh, malo osu, berkata siang cun. Jikalau kiang kian hou tahu diri, tidak nanti terjadi seperti hari ini. Dia memang bertabaat aneh, dia terlalu mengagulkan diri sendiri, sesudah liong tau pang cu berikan dia nasihat, dia justru semakin jadi binal, dia justru melakukan segala apa yang dilarang kaum kita. Terang dia mencoba merusaki aturan kita, untuk melihat apa kita bisa bikin terhadapnya. Sayang kepandayan dan kecerdikannya kiang kian hou, dia tak kenal baik sifatnya liong tau pang cu. Pang cu kita ada tegas, dia tak tahu takut, dia berani lakukan segala apa, katanya mesti diwujudkan, maka itu, mana pang cu bisa membiarkan anggotanya yang melanggar undang-undang yang berbuat dengan merusak nama baik hang bu we e pang? Begitulah, dalam murkanya, liong tau pang cu sudah ambil putusan akan hukum anggota yang murtad dan berhianat itu. Lihat, ma lo osu, apa kian hou bukan cari matinya sendiri? Tanda petik, liong jang mangut. Itulah beralasan, kata dia. Jikalau kiang lo osu tau diri, tidak nanti menjadi begini rupa. Tapi dia gagah, dia bukan orang sembarangan, untuk tawan dia pasti sulit sekali. Dia sudah masuk perangkap, tak nanti dia bisa lolos pula, tidak ada halangannya bila aku bercerita sekarang. Xiao Chun menjawab pula, kiang kian hou penggemar paras elok. Dia tahu yang kaum kita tak akan mengantar padanya, dia kabur dari kang lam, dan umpatkan diri di sekitar Cik Seng Tong ini. Kalau dia terus bersembunyi, tidak gampang untuk cari dia, mungkin dia dapat menyingkir ke lain tempat pula. Apa mau dia tidak bisa buang kegemarannya itu. Di sini dia telah kangkangi Xiao Chee Choa Chiao Soat Gau, satu bunga latar yang kesohor, keduanya katanya ada sangat menyinta satu dengan lain, hingga tak dapat mereka tak menikah, adalah karena berdiamnya di adil rumah hina, dia dapat diendus oleh salah satu saudara kita, hingga kesudahannya Owe Loosu datang kemari. Kebetulan kiang kian hou sedang gila perempuan, Owe Loosu tidak siakan ketika yang baik ini. Ibunya Chiao Soat Gau telah dipanggil datang, dia ini dibujuk berbareng di Anjam, untuk bekerja bersama. Kami ada orang polisi rahasia dari Kang Linghu, Kang Lam, begitu Owe Loosu gertak perempuan tua itu, kami sedang cari satu penjahat besar yang sudah lakukan 20 lebih perkara jiwa, yang telah bisa bongkar perijara dan buron kemari, malah kami tahu, dia sembunyi di rumahmu. Kau tahu, dengan begini, kau bisa terbawa, tetapi kami pun insaf, dengan pekerjaanmu ini, kau cuma tahu layani siapa yang banyak uangnya, dari itu, kami pikir untuk tolong padamu, hanya untuk ini kau sebaliknya harus berbuat suatu apa juga untuk kamu ketahui olahmu, kau mesti bisa simpan rahasia, apabila penjahat itu kabur sebelum dia ditawan, kau lah bertanggung jawab, kau bakal didakwa berkonco dan semunyikan orang jahat, bahwa kau telah makan sogokan, hingga kau bakal ditangkap juga. Jikalau kau dipekuk, perhatikanlah kepalamu. Kaget bah tahu itu mendengar ancaman itu, maka dia sudah lantas berjanji akan berikan bantuannya. Maka itu, Owe Loosu lantas mengajarkan dia bagaimana mesti bertindak, supaya penjahat besar itu bisa ditangkap. Siow Chee Choa Chiao Soat Gao, si ular hijau, sudah sumpah akan menikah dengan Qiang Qianhou, sebenarnya dia mengharapi kekayaannya orang Shi Qiang itu, sekarang dia dapat tahu bahwa dia bakal terbawa, dia bisa mendapat susah, dengan lantas dia ubah pikiran. Dia bersedia akan bantu Owe Loosu, yang dikiranya benar ada dari pihak polisi. Begitulah, dengan berlaga, dia semakin hunjuk cintanya pada Qianhou, dia kasih tahu bahwa dia sudah dapat perkenan dari ibunya untuk nikah orang Shi Qiang ini, untuk kemudian tuntut penghidupan putih bersih. Untuk ini, ia kata ia hendak adakan perjamuan, ia ingin berkaul, sebab tadinya ia menyangka, ia bakal tidak mampu, angkat diri dari dalam pecomberan. Qiang Qianhou percaya kekasihnya ini, ia setujui perjamuan itu, ia yang perintahkan siapkan meja perjamuan, yang istimewa. Selama makan minum, Chiao Soat Go keluarkan semua kepandayanya, akan bikin Qianhou lupa daratan. Dalam keadaan seperti itu, Owe Loosu tidak berani memakai obat tidur dari Kok Hyo Chu, di akuatir Soat Go sembrono atau Qianhou yang cerdik curiga, apabila sampai Qianhou bisa lolos, selanjutnya akan sangat sukar untuk cari pula padanya. Dasar takaran kejahatannya sudah luber, Qianhou kena dilakui oleh Soat Go, ia kena diloloh hingga lupa daratan, hingga dengan gampang sekali ia kena diringkus. Tadi masih siang, Owe Loosu tidak berani sembarang angkut orang tawanan itu, di akuatir dicurigai orang luar, maka itu dia menunggu sampai sekarang. Owe Loosu mengambil jalan mutar untuk sampai kemari. Mendengar sampai di situ, redalah kemendongkolannya Maliong Jiang. Ia jadi mau percaya, orang bukan. Ditugaskan istimewa untuk intai dia, bahwa orang benar telah datang secara tergesa sekali, untuk sampai terlebih dahulu. Benar saja, tidak berselang lama, di luar terdengar tindakan kaki. Sudah datang Xiao Chun kata seperti berseru, segera ia bertindak keluar dengan terburu, sedang Liong Jiang pun mengikuti sesampainya di luar, mereka melihat serombongan orang sedang mendatangi. Keduanya lantas berdiri menantikan di kiri dan kanan pintu. Dari rombongan yang sedang mendatangi itu, sekonyong satu orang mencelat keluar, cepat sekali dia telah sampai di depannya Xiao Chun dan Liong Jiang berdua, hingga dia dikenali sebagai Cho Anin Yan Chu Lao Chong, salah satu dari Gak Yang Sam Niao. Sudah siap? Dia tanya Xiao Chun. Akan tetapi tanpa tunggu jawaban lagi, ia lari terus ke dalam. Cepat luar biasa ia sudah lantas lari keluar pula, terus kepada rombongannya tanpa dia menoleh ke kanan kiri. Sungguh Ong Tu Chu Yang Licin kata Liong Jiang di dalam hatinya. Dia tugaskan aku untuk menjaga di sini, tapi dia tak percaya padaku. Terhadap orang demikian licin, aku mesti waspada. Selagi Tu Chu Shima ini berpikir, rombongan itu sudah sampai di depannya. Yang bertindak terdepan adalah Gak Yang Sam Niao dengan goloknya di tangan masing-masing, lalu Kui Leong Tek yang tubuhnya jangkung dan tenaganya besar, di bebokongnya, menggendol Xiang Tao Niao Qiang Kian Hou. Di belakang dia ini ada si ketua Siou. Gui Chin Pang jalan paling belakang dengan di kiri kanannya mengiringi dua anggota. Rombongan ini langsung masuk ke dalam kuil. Ma Leong Jiang dan Siou Chun mengikuti di paling belakang, ketika mereka sampai di dalam, Xiang Tao Niao Qiang Kian Hou, si burung kepala dua, sudah diletaki di depan meja sembah yang dia dikeredongi kain putih di bagian atas, terang sekali dia terbelenggu sebagaimana kedua kakinya dilibat dengan tambang yang kuat. Agaknya Kian Hou sudah sadar akan tetapi dia tak dapat bergerak. Tidak lama, menyusul suara tindakan kaki yang ramai, muncul empat anggota, yang menghadap pada Heng Tong Tuchu Ong Ken, untuk menanya hendak diberikan tugas apa lagi. Selagi kau tancap titik bendera di Chit Seng Tong, ada apa yang mencurigai atau tidak? Ong Ken tanya. Jangan khawatir, Tuchu, sahut salah satu anggota. Kami bekerja secara luar biasa bersihnya. Kecuali apa yang terjadi di rumahnya Siow Chee Choa, di seluruh Chit Seng Tong ini kami tak meninggalkan bekas apapun juga. Nampaknya Tuchu itu puas, air mukanya pun terang sekali. Dengan matanya yang tajam ia pandang seluruh ruangan, kemudian ia awasi empat anggota itu dan berkata kau sekalian masih harus berikan tenagamu. Kemudian ia kata pada dua pengiringnya di sini tak ada lagi tugasmu, pergi lekas kembali ke perahu untuk menjaga di sana. Dua orang itu memberi hormat dan terus undurkan diri. Ong Ken awasi pula empat anggotanya dan kata untuk pergi ke Gogusan masih ada sebuah jalan terang dan dua jalan gelap. Jalan terang itu ialah arah selatan tempat. Perhentian perahu kita. Di sana ada sebuah jalan yang nembus ke pusat Kian Ha Ootian. Pergi kau ke sana dan memecah diri untuk pasang mata. Apabila kau lihat ada orang rimba hijau, pancinglah mereka ke Chit Seng Tong, jangan izinkan mereka menuju ke sekitar kuil San Sin Dio ini. Apabila ada orang datang dekat, mereka bisa lihat cahaya api di sini dan bisa mendatangkan kecurigaan mereka. Jagalah agar tak seorang pun juga dapat melihatnya, apabila kau alpah, ingat aturan kita yang keras. Empat anggota itu terima tugas ini, mereka lantas mengundurkan diri. Diam-diam Leong Jiang merasa puas, karena ia tak dapat tugas. Ia ketahui, semua enam anggota tadi adalah mereka yang dari rombongan permukaan air. Dengan demikian ia jadi dapat ketika untuk saksikan pemeriksaan dan akan lihat hukuman entah hukuman apa bakal dijalankan. Ia baharu kegirangan sendiri atau Oh Oh Cucu menoleh padanya. Ma Cucu, berkata ketua pengadilan itu, kita hendak lakukan pemeriksaan, di sini tidak ada tugas untukmu, karena Leong Tau Pang Cucu ma tugaskan kami bertujuh saudara. Di sana ada satu tempat lagi, yang belum terjaga ialah tanjakan Cuka Haonia di selatan kuil ini, jauhnya sepanahan. Dari atas tanjakan itu, orang bisa mengawasi keseluruh gogusan, bila ada musuh di sana, pasti tidak akan menuju kemari. Kita sedang jalankan aturan kita, tak dapat kita mengizinkan orang luar menyaksikannya, dari itu, silahkan Cucu pergi menjaga di sana. Leong Jiang mendongkol mendengar kata itu, karena terang dia tetap dicurigai walaupun dia ada satu Cucu, tetapi sebelum ia sempat menjawab, Gui Chinpang sudah kediping matup padanya, lantaran mana, ia bersabar. Baik, Cucu, ia menyahut dengan terpaksa. Dengan menahan sabar sebisa ia segera undurkan diri, akan pergi ke tempat yang ditunjuk, yang ia dapati benar ada satu tempat penting, karena ketika ia mendaki tanjakan, ia bisa lihat seluruh gogusan malam itu ada gelap, hujan gerimis. Selagi Leong Jiang menoleh ke arah San Sinbio, di sudut timur selatan kubil itu, di tembok yang gempur, ia tampak cahaya api. Kecuali sinar itu, ia tak lihat suatu apa, akan tetapi, hatinya berpikir. Di sana ada tembok gempur, kenapa aku tidak mau pergi ke sana untuk mengintai? Demikian ia tanya dirinya sendiri. Aku ingin saksikan jalannya pemeriksaan dan hukuman. Tuchu ini ambil putusan dengan cepat, akan tetapi sebelum menuju ke San Sinbio, lebih dahulu ia jalan memutari daerah penjagaannya itu, apabila ia tidak dapatkan apa yang mencurigai, terus ia menuju ke kuil. Ia mengambil jalanan yang sukar, rumpuknya lebat, batunya banyak yang berantakan. Dia tidak menghampiri tembok yang gempur, ia hanya pergi ke lain sebelah dari mana ia bisa memandang ke sebelah dalam. Untuk kepuasannya, ia bisa melihat ke ruangan Sin Chie di mana orang berkumpul. Ruangan malaikat gunung itu ada terang sekali, karena dipasangnya beberapa batang lilin besar. Oh Ken berdiri di depan, Ga Yang Sam Niao di kanan, dan Gui Chinpang bersama Kui Leong Tek dan Xiao Chun di sebelah bawah, berbaris. Di muka meja, Ki Yang Kian Hou bertekuk klutut, kedua tangannya ditelikung, matanya madap ke dalam. Dia tidak memakai baju. Kecuali angin, kuil ada sangat sunyi. Karena ini, walaupun kurang pedas, suara dari ruangan suci itu dapat terdengar juga. Li Yong Jiang memasang metu dan kupinya. Segala apa yang kau telah perbuat baik kau akui, supaya kau tidak usah membuat kita berabe, demikian antaranya terdengar suaranya Oh We Can, yang rupanya sudah lantas mulai dengan pemeriksaannya. Oh Ken, janganlah kau jadi si rasa dengan gertakan macannya, jawab Ki Yang Kian Hou, yang sudah tidak berdaya. Teranglah sudah, bahwa sekarang orang tawanan ini telah sedar benar. Satu laki mesti berani tanggung jawab atas semua perbuatannya. Aku tidak perlu bilang apa lagi, kau boleh hukum aku menurut bunyinya aturan Hang Wee Bang. Kian Kian Hou Ken membentak. Di dalam Hang Wee Bang kau ada satu laki, maka itu, jangan kau bikin aku banyak pusing. Kau bukannya anggota baru, kau tahu sendiri, dari sepuluh aturan besar kita, lima adalah tak berampun, tiga adalah pantangan. Kau sedang diperiksa, maka kau harus berikan segala pengakuan, jangan kau tunggu sampai kami terpaksa korek keterangan dengan jalan kompesan, itu artinya, sebelumnya binasa, kau mesti menderita siksaan itu bukan caranya satu laki. Salah satu dari Gak Yang Sam Niau balingkan goloknya. Ki Yang Lawak Eh, kau lihat ini kata dia. Jikalau kau berani main gila, lebih dahulu aku nanti kasih rasa dengan ini. Salah satu burung dari Gak Yang ini ada Chou An Nian Chulau Chong, si wale tembusi mega, terhadap dia, Ki Yang Kian Hou tertawa dingin, tertawa mengejek. Orang Chulau, jangan kau banyak laga dihadapannya Ki Yang Jie Taya ia berkata. Ketika dahulu aku masuk menjadi anggota Hang Bwe Pang, kau masih belum mendapat nomor. Apa yang aku lakukan, kau tahu, ada berharga untuk beberapa bacokan, dari itu, sampai sekarang ini, aku sudah hidup cukup. Dengan apa yang aku lakukan, walaupun aku tidak sebutkan, terang tak dapat aku hidup lebih lama, demikian juga apabila aku tuturkan semua, karena jiwaku tetap satu. Maka Lao Chong, terhadap aku, jangan kau bertingkah. Kata itu tajam sekali, karenanya, kupingnya Lao Chong menjadi merah, hingga ia sodorkan ujungnya goloknya. Fui Kian Hou meludahi si walet itu. Kau berani langgar aturan untuk menjalankan hukuman sesu kamu sendiri? Terangkah kau kurang terdidik? Jikalau tanpa titahnya Owe Loosu, kau berani ganggu satu saja jari tanganku, dan Kian Jie Taya terima siksaan hebat, tak sepatah pengkuanku kau akan terima. Kau harus mengerti, pada semua perbuatanku itu, kau pun ada turut terhitung di dalamnya. Lao Chong menjadi bertambah malu, dengan terpaksa ia masukkan goloknya ke dalam serangkanya. Ia insaf bahwa ia sudah bersikap keliru, karena turut aturan, selama pemeriksaan, orang tak diperbolehkan mendahului hakim. Pun dengan perbuatannya itu, ia sudah berlaku lewat batas, sebab biar bagaimana, terdakwa adalah bekas rekannya, tak pantas diak keterlaluan, apalagi dia ada anggota lebih muda. Lacurnya bagi Kian Hou, dia sudah langgar aturan. Gui Chinpang tidak puas dengan perbuatannya Lao Chong, tetapi ia lebih tak senang kepada sikapnya Ong Kian si ketua pengadilan itu. Memang hakim ini ada sangat licik dan licin. Kenapa dia diam saja selagi Lao Chong tak bisa turun dari panggung? Semestinya, siang dia sudah cegah sikapnya Lao Chong itu. Tapi dia menonton saja. Apakah yang dia pikirkan dalam hatinya? Ia pun tampak wajah orang yang suram, tanda dari kelicinan. Maka di akhirnya tak dapat ia menahan sabar. Lao Tuchu, mengapa kau terburu tak keruan? Ia lalu kata pada satu Gak Yang Sam Niaw itu. Apakah kau khawatir terdakwa akan dapat loloskan dirinya? Sekarang ini Ong Tuchu sedang wakili Liong Tau Pangcu melakukan pemeriksaan, jangan kita berpandangan cupat terhadap terdakwa yang sudah insaf dirinya bakal binasa. Silahkan Tuchu undurkan diri. Dengan muka masih merah dan mendongkol sangat, Lao Chong mundur ke tempat asalnya. Kata nyarkan itu memberi alasan untuk ia undurkan diri. Baharulah sekarang, Ong Kian perdengarkan suaranya. Kian Kian Haui yang membentak. Kau langgar. Aturan, kau berdosa besar, masih berani kau berlaku jumawa? Apakah kau pandang hina pada goloku? Apakah kau anggap goloku tidak rajam? Tahukah bahwa kau sudah melanggar tujuh rupa pantangan? Tanda petik. Ong Tuchu, baik kau kurangkan katamu. Kian Kian Haui jawab. Aku merasa bahwa aku telah langgar belasan undang-undang kita, tetapi kau mengatakan cuma tujuh, aku tak akui itu. Ong Kian tertawa dingin. Baiklah, sahutia. Sekarang aku hendak tanya kau. Kenapa kau lepaskan tugasmu sebagai kepala latihan di Lian Ho Ano? Kenapa kau meninggalkan pusat umum? Kenapa kau justru pergi ke cabang Sam Hung Kong dan di sana kau persulit perahu dari pusat umum? Tanda petik. Itulah sebab aku anggapkah semua kawanan bocah yang tak punya kepandaian berarti sahut Kian Hau. Kau sekalian tak punya derejat untuk memegang kekuasaan besar. Sejak itu aku telah mengambil putusan akan menunjukkan kepadamu siapa yang ada punya kepandaian dan siapa yang tak mampu. Kau ada jadi tujuh, kau langgar aturan. Inilah kesalahanmu yang pertama kata Ong Kian, yang tak perdulikan ajakan. Catatlah ini ia menitah sambil menoleh pada Kui Lyong Teg yang mendapat tugas tukang catar pengakuan. Kui Lyong Teg memang sudah siap, ia lantas jalankan pitnya. Jadi kau lah itu orang yang dahulu bocorkan rahasia kepada Aeng Jiao Wong hingga empat puluh lebih saudara kita terima kebinasaannya bersama dua belas perahu kita yang muat pasir putih? Tanda petik. Tidak salah. Malah kau masih beruntung, tentara negeri masih belum keburu geledah gunung, sedang sebenarnya aku berniat memasuki sarangmu untuk bunuh mampus padakah semua rombongan rase dan anjing untuk bangunkan Hang Wee Pang. Hektometer, satu laki. Jadinya kau juga yang lakukan kejabatan dan kekejaman di Sam Hoan Kong di mana ada terjadi tiga perkara perkosaan diberikuti pembunuhan yang sangat memalukan Hang Wee Pang. Benarkah? Tanda petik. Nah, kau kurangilah penasarannya saudara yang kau jual hingga mereka hilang jiwanya. Kau telah binasakan. Satu keluarga tua dan muda, kau telah kangkangi orang punya anak gadis remaja, benarkah? Tanda petik. Ah, kau terlalu rewal bentak yang kian hou. Lekas kau keluarkan putusanmu. Kau tak dapat tancap kaki di Sam Hoan Kong, kau buron ke sekitarnya Soh Wachiu dan Yang Chiu, lalu di sana dengan berani kau dirikan Hang Wee Pang palsu, kau bikin piau POU tiruan, kau siarkan ajaran sesat untuk pedayakan uang orang, kau pun obral rahasianya Hang Wee Pang. Bukankah semua itu ada perbuatanmu? Tanda petik. Tidak salah. Tapi itu belum semuanya sahut kian hou dengan berani. Kalau kau tidak tanyakan itu semua aku pun tak sudi menyebutkannya. Kau catat semua ini, kata Ong Kain pada Kui Liong Tek. Orang Shi Kiang ini benar ada laki sejati. Bawalah perbal itu kehadapannya, untuk diabubungi tanda tangannya.